kenapa Georgie kau rupa khawatir kang baik masih dengan bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan jadi ini masih menyangkut formulasi-formulasi bahasa yang digunakan pada setiap proposal penelitian dan proposal kegiatan oke Georgie disilakan sayang terima kasih memang tersebut dengan kesempatannya selamat siang memang tersebut dengan teman-teman kesal merdeka literasi saya Georgie Bengbangtayuda dari Fakultas Rukung akan mempresentasikan modul 5 bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan mengantar proposal dan kesannya merupakan sebuah usulan perencana ketawaran dalam kampus betar bahasa Indonesia memberikan makna proposal sebagai perencana yang dituangkan dalam bentuk kerencangan kerja proposal penelitian atau proposal kegiatan dinyatakan layak apabila dengan baik dan mengikuti kelajiman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia formula bahasa bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan kata akan yang setar dengan akan adalah ingin tetapi kedua kata ini mengandung perbedaan kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur perbedaan penelitian ini menginsyaratkan bahwa terkesan lebih objektif sedangkan ingin terkesan lebih subjektif namun demikian kedua kata ini sama dan sama dalam hal waktu di Ajo yaitu waktu yang akan datang atau akan atau sebagai kontras dari kekinian tes proposal hal penting yang hendaknya diperhatikan dalam mendesain proposal sebagai genre makro yaitu bahwa seluruh isi dan berdasar dalam proposal seharusnya disampaikan dengan bahasa Indonesia yang lakukan selain itu proposal hendaknya disusun dengan struktur teks yang tepat yang tahapan-tahapan didalamnya direalisasikan dengan genre mikro yang tepat pula baik proposal penelitian maupun proposal kelihatan disusun menurut struktur teks tertentu struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut next proposal penelitian secara umum proposal penelitian meliputi gunsur-gunsur yang terdiri atas satu latar belakang dilakukan penelitian dua rumusan masalah dan tujuan penelitian tiga manfaat atau pentingnya penelitian empat tinjauan teori yang menguraikan kacuan teori utama atau grand teori dan elaborasinya serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian tersebut lima kerangka pikir atau bingkai acuan atau frame of reference dalam melakukan penelitian terhadap beberapa terhadap masalah itu enam asumsi atau hipotesis yang akan diuji tujuh sumber data atau subjek penelitian delapan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan sembilan metode atau prosedur penelitian sepuluh teknik analisis data yang akan dilakukan sebelas daftar pustaka sementara pendahuluan tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung gunsur yang pertama latar belakang penelitian dua rumusan masalah penelitian tiga tujuan penelitian empat ruang lingkup penelitian dan lima hipotesis landasan teori yang tinjauan pustaka landasan teori dan tinjauan pustaka sesuai dengan namanya ada dua unsur yang disampaikan pada tahap landasan teori dan tinjauan pustaka yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sistem teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti di pihak lain tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ini baik teori maupun peneliti yang harus diarahkan kepada pemecahan masalah yang diteliti sehingga setelah penelitian itu selesai dilakukan dan hasilnya dilakukan metodologi penelitian tahapan metodologi penelitian menyajikan pendekatan metode dan teknik penelitian yang akan diterapkan tersebut langkah-langkah yang akan ditemukan Genre mikro yang digunakan pada tahapan metodologi penelitian adalah deskripsi laporan dan prosedur deskripsi digunakan untuk memahalkan wujud data serta waktu dan lokasi penelitian laporan digunakan untuk menjelaskan verifikasi data berdasarkan kriteria tersebut serta prosedur digunakan untuk menunjukkan penelitian berikut adalah daftar pustaka prinsip yang paling mendasar pada penulisan daftar pustaka bahwa semua karya yang digunakan dimasukkan ke dalam daftar akan disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut hal ini berlaku bagi baik penulis asing maupun penulis Indonesia mungkin memang serta teman-teman bisa melihat contoh daftar pustaka dari buku dan dari admin terjurnal berikut struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian teman-teman dan memang juga dapat melihat struktur teks, pendaluan, landasan teori, dan pertinjuan pustaka metodologi dan teman-teman dapat membacanya kita masuk ke teks proposal kegiatan proposal kegiatan yang dimaksud disini yaitu proposal yang berkait dengan kudus-kudus ekademi yang dikerjakan oleh mahasiswa kegiatan-kegiatan itu meliputi seminar, kongres, buka karya, pelatihan, pengabdian, magam, dan sebagainya pendahuluan tahapan pendahuluan berhitung raya tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan penelitian kegiatan ini sedangkan tujuh manfaat dan strategis yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut general miko yang digunakan adalah eksposisi dan deskripsi eksposisi digunakan untuk mengajukan argumentasi bahwa kegiatan yang direncanakan pada kursal itu penting untuk dilaksanakan ada pun deskripsi digunakan untuk menggambarkan secara ringkas wujud kegiatan yang diusulkan tujuan, manfaat, dan strategis pelaksanaannya perlu dicatat bahwa pada tahapan pendahuluan tujuan dan strategi pelaksanaan kegiatan baru dinyatakan secara singkat dan akan diperluas lagi berat tata laksana kegiatan tata laksana kegiatan tata laksana kegiatan adalah tahapan yang menyedihkan strategis yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk langkah-langkah yang akan ditunggu pada tahapan ini mencangguh pelaksanaan tujuan, waktu, dan perpat serta strategi pelaksanaan pelaksanaan waktu dan tempat kegiatan sudah cukup jelas tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan hal-hal agar telah diusul proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan gendek mikro yang digunakan yaitu deskripsi sama, hanya seproposal penelitian disini menandangkan struktur tes dan hubungan gendek pada proses kegiatan memang sahabat teman-teman bisa melihatnya disini saya mengambil satu contoh proposal penelitian kesehatan pengaruh aktivitas bermain yang mengonai terhadap kesehatan matahasiswa kelas SMA Negeri 1 Pancatan disini adalah latar belakang rumusan masalah kajian teori hipotesis desain penelitian populasi dan sampel instrumen pengumpulan data validasi data terima kasih atas waktu dan kesempatan yang dijadikan kepada saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf terima kasih salam merdeka literasi terima kasih terima kasih